Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 33 dan No. 25 Tahun 2024 digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika pada 10 September 2024 yang dihadiri perwakilan tiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mimika. Di mana tujuan sosialisasi dalam rangka percepatan penyaluran dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus, dak, fisik tahun 2024. Dikatakan Sekretaris BPKAD Mimika Yandri Sedubun, tujuan sosialisasi digelar agar penyaluran dana otsus dan dak fisik ke depan dapat memenuhi syarat, di mana dalam proses penyaluran dana otsus tahap 1 sudah dilakukan, namun terkendala di tahap 2 karena penyaluran dana otsus tahap 1 belum mencapai 50 persen. Dikatakannya kendala yang terjadi dikarenakan pekerjaan belum digelar ataupun sudah digelar namun belum dilaporkan oleh instansi penyalur dana otonomi khusus. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkannya penyaluran dana tersebut dapat disalurkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dikatakannya khusus untuk dana otonomi khusus ada 2 yaitu block grant dan specific grant, di mana pengelola dana block grant ada 14 OPD, specific grant 7 OPD, dak fisik 7 OPD, dan dana tambahan infrastruktur oleh 2 OPD. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan kita di hari ini terkait dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan nomor 33 dan 25 tahun 2024. Jadi dengan adanya PMK ini kita harapkan percepatan terkait penyaluran dana otsus dan dana dak fisik. Nah, kenapa kita buat sosialisasi? Karena sampai saat ini kita punya penyaluran dana dak dan otsus ini belum memenuhi syarat. Jadi tahap 1 sudah kita disalurkan, tahap 2 kita belum ada penyalurannya karena itu belum memenuhi syarat. Jadi syarat untuk penyaluran tahap kedua harus 50%. Kita sudah melakukan pelaporan tapi karena belum mencapai 50% jadi ditunda. Nah, nanti setelah kita laporkan sudah mencapai 50% baru disalurkan lagi. Batas waktu tadi disampaikan bahwa tanggal, untuk tahap kedua ini tanggal 30 Juni. Nah, kita harapkan dengan darah sosialisasi ini bisa ada percepatan. Nah, terkait dengan kenapa belum bisa disalurkan. Yang mungkin ada dua kemungkinan, pekerjaannya yang belum dilaksanakan atau pekerjaannya sudah dilaksanakan tapi belum dilaporkan. Itu sangat berpengaruh juga. Jadi kita harapkan supaya segera dari teman-teman OPD bisa melaksanakan tugasnya. OPD-OPD yang menggunakan dana otsus dan dana dak. Khusus untuk dana otsus ini ada dua, blog grant dan specific grant. Kalau untuk blog grant itu ada 14 OPD, specific grant 7 OPD, dark physics 7 OPD, dan DTI. DTI ini dana tambahan infrastruktur itu ada 2 OPD. Nah, jadi yang hadir ini PPK, pejabat membuat komitmen, pendahara pengeluaran, dan operator. Tim Liputan Papua MCTV